Intro Pemirsa setelah ini anda akan menyaksikan pertunjukan pembakaran bakar tongkang dari Rokan Hilir. Berikut laporannya untuk anda. Dimana pada sore ini merupakan salah satu ritual pengantar dewa. Namun demikian kita akan bertanya langsung bagaimana jalannya dari tanggal 2 Juni hingga tanggal 4 Juni. Lantinya jalannya Rokan Hilir berkat tongkang disini salah ada Bapak Bapak Rokan Hilir. Ya Pak bagaimana Pak jalannya Rokan Hilir berkat tongkang. Ya baik terima kasih semoga disini tadi mulai dari jam 4 tadi kami melaksanakan acara pengantar dewa. Pengantar dewa yang tidak diperlukan ke tempat kebakaran tongkang. Siap ini malam ini eh ini sore ini langsung lagi pengacara tongkang. Di malam acara bulan besoknya pagi acara puncak jam 1 besok. Alhamdulillah pada sore hari ini ini beberapa juga hadir. Rokopindah Kabupaten Rokan Hilir juga ada beberapa dari Pol Dariau, dari Tire Krimung, juga ada Karo Hof, juga ada Tire Semata, eh Bimas ya. Juga beberapa juga dan seprimo juga hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah artinya juga situasi saat ini kami terima kasih juga kepada Polres Rokil. Pengamanan cukup ketat ya. Artinya daerah ini total kondusif, aman dan sehat. Ini kan telah menjadi salah satu efek nasional Pak. Mungkin dari pemerintah sendiri menganggapikannya baik Pak. Ya disini kita sudah siapkan semuanya bagian publikasi juga dari gempa hari. Semua kompak disini untuk mempublikasikan acara ritual bakar tongkang ini. Ini kebetulan dari wisatawan dari seluruh, bahkan dari wisatawan dari mancanegara juga hadir pada sore hari ini. Besok pagi acara puncak ya. Pemirsa, demikian tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati Rokan Hilir bahwa ritual bakar tongkang yang diadakan dari tanggal 2 Juli hingga tanggal 4 Juli mendatang bisa berjalan dengan lancar. Di mana ada ribuan bahkan puluhan ribu masyarakat yang datang ke Rokan Hilir dalam menyaksikan bagaimana lancarnya ritual bakar tongkang.